Sublit 1 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sebuah rumah di Jalan Janur Elok 7, Kelapagadun, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai pabrik rumahan atau laboratorium narkotika golongan 1 berbentuk rokok elektrik atau VEP. Sublit 1 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP JN Calvin Simanjuntak mengatakan pengungkapan ini adalah hasil pengembangan sebelumnya dari 3 orang tersangka dengan kasus serupa yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kami telah mengembangkan hasil pengungkapan kasus liquid VEP yang didalamnya mengandung MDMA dan 5 floro ADB, artinya ini mengandung golongan 1. Tiga pelaku pertama, TM, AG, dan ER, itu berhasil kita tangkap dan sudah kita sampaikan. Terakhir, TM, tersangka TM, ternyata kembali memesan ke atasnya. Berdasarkan pemasanan ini, kami tim melakukan penyelidikan mendalam terhadap siapa yang dipesan di atas. Kami melakukan pemasanan secara terus lubung, kemudian kembali lagi melalui sosial media tentunya, menunggu sampai dengan pengiriman melalui jasa ojek online. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan memastikan rokok elektrik yang digunakan tidak mengandung narkotika. Dari pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan 11 orang tersangka dan alat produksi liquid VEP berikut produk yang sudah siap diedarkan. Kita lihat kurang kental apa gimana? Teman-teman ya, jadi imbuan untuk masyarakat ya, untuk masyarakat, seketan dengan kita menemukan pabrik ini, atau pembunuh-pembunuh ini adalah orang tua waspada. Waspada kepada anaknya, kemudian juga dicek, kemudian juga berdasarkan dengan rokok elektrik, jadi pabrik elektrik itu, ini rokok elektrik. Tiba-tiba dicek betul, apakah betul-betul dipastikan, apakah itu pabrik elektrik itu adalah tidak. Tidak ada kontaminasi daripada ubat anarkotika dan anarkotika. Cek betul. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.